Assalamualaikum, kali ini aku mau share makeup akad yang simple aja Yang pertama kita tetep bersihin mukanya Ini aku pake milk cleanser dan toner Supaya mukanya tuh bersih dan segar gitu Jadi abis pake milk cleanser langsung diusap-usap tonernya Jadi mukanya ready buat di makeup Lanjut aku pake priming water dari Studio Tropic Aku aplikasiin ke seluruh wajah Pokoknya sampe kena semua ya area wajahnya Jangan sampe ada yang terlewat Lalu aku pake serum dari Fru dia Ini yang warna hijau Dia fungsinya untuk ngecilin pori-pori gitu Sama juga dia aplikasiin ke seluruh wajah Temen-temen boleh pake kuas, boleh pake tangan juga ya Terserah temen-temen aja Setelah itu aku pake embryolist Ini moisturizer juga bisa buat primer juga Jadi dia fungsinya banyak banget Sama sih aku aplikasiin ke seluruh wajah Jadi tunggu kering dulu abis itu lanjut ke Ini aku pake Kledepu Dia primer juga Jadi Kledepu itu aku dipakeinnya di area depannya aja sih Jadi gak ke seluruh wajah sih area depannya aja Nah kita lanjut ke foundation Jadi untuk layering pertama Aku pake LT Pro yang smooth corrector yang warna yellow orange Aku sesuaiin aja sama warna kulit modelnya Ditap-tap sedikit-sedikit aja Karena aku pengen bikin looknya terlihat simple aja gitu Udah rata ke seluruh wajah Langsung ditap-tap pake sponge yang lembab ya Diratain ke seluruh wajah sampai bener-bener nempel Nah untuk layer keduanya Aku pake Dose of Colors yang nomor 109 Jadi aku naikin warnanya sedikit ya Jadi dari warna kulit asli aku naikin warnanya Dan setelah itu aku pake contour Seperti biasa dari Makeup Forever yang R530 Aku ambil sedikit Langsung aku tap-tap di hidung Untuk tutorial shadingnya aku ada di video-video Di IGTV dan di TikTok di bawah-bawah gitu Temen-temen boleh cari aja Selain di hidung juga aku aplikasiin di area pipi ya Untuk contouring Supaya nanti wajahnya lebih berdimensi Nah untuk area lain Aku gak pake yang cream Tapi nanti aku pake yang powder Jadi powder itu nanti setelah Udah selesai semua complexion gitu Untuk blush onnya aku pake Javra yang peach Areanya di atas contour tadi ya Di tap-tap aja yang rapi Pokoknya jangan sampe bergaris Dia harus ngeblend dan harus Rapi banget deh pokoknya Abis itu aku setting pake Biskin Ini kayaknya bakalan jadi favorit aku yang baru Karena ini emang enak banget Bagus banget dipakenya Dan dia tuh translucent kan Jadi dia warnanya mengikuti warna kulit si klien kita Atau model kita gitu Ini aku tap-tapin ke seluruh wajah tanpa terkecuali ya Aku lanjutin pake dream setter dari Studio Tropic Nah ini untuk nge-set lagi nih Supaya lebih nempel Kayak alis jadi seperti biasa aku pake feeders Dibasahin abis itu diaplikasiin ke alis Tipis-tipis aja jangan terlalu tekan banget juga Abis itu di-retain ke alisnya Nah dilanjutin pake ABH di Brow Pomade yang Shade-nya blonde Nah terus untuk kuasnya aku pake Brow It yang nongcat Pokoknya Kalian searching aja Kuas alis Brow It gitu ya Nanti yang mau cari Nah untuk area depannya itu Aku sebenernya gak pake produk Jadi cuma sisa-sisa dari kuas aja Untuk men-setting lagi alisnya Dan nambahin warna coklatnya Karena kan yang blonde ini agak abu-abu ya Jadi yang coklat ini aku tambahin Brow It juga Tapi dia mau adalah powder gitu Jadi warnanya mix antara Abu-abu muda dan coklat muda Nah abis itu aku rapihin lagi pake Naturaktor yang shade 130 Kalau untuk shadenya sih terserah temen-temen ya Karena ini aku gak pake teknik lem Jadi aku akan biarkan Anak-anak rambutnya keliatan kayak gitu Dan aku cuma mempertegas aja Pake Naturaktor nomor 130 Abis itu disetting lagi Pake bedak padat Aku pake Makeup Forever yang Matte Raw Fat Skin Pake kuas di tap-tap kayak gini Jadi nanti si Naturaktornya itu gak geser Abis itu lanjut ke bulu mata Nah ini aku pake bulu mata hits yang kodenya HD19 atau HD19 Udah aku pernah bocorin juga Jadi ini bagus banget sih Aku mau sedikit jahit Jadi ini aku pakein lem bulu matanya Di area kelopak Aku pake expert yang premium Juga aku pakein lemnya di bulu mata Nah aku tempelinnya di atas bulu mata asli kayak gini Jadi ada jaraknya Anak-baru di tengah-tengahnya Antara bulu mata asli Dengan bulu mata palsu Dipakein lem Terus ditempel-tempel kayak gini Tuh Cobain deh temen-temen Caranya kayak gitu ya Kalau mau jahit Nah abis itu Ini kan masih berantangan banget ya Nah aku langsung pakein Eyeliner Inglot Supaya tuh warnanya bener-bener hitam pekat Dan dia tuh gak bleber gitu Atau temen-temen bisa juga pake merek lain Gak apa Ini diaplikasiin di bawah Di waterline atas Dan untuk area bulu matanya Yang tadi kena lem itu Aku pake wardah yang eyeliner spidol kayak gini Tuh kayak di warna-warnain aja sih Supaya warnanya hitam semua Abis itu aku pake eyeshadow Ini pake naked honey Favorit aku Warnanya pake yang coklat muda dulu Diaplikasiin di kelopak mata Diblending sampe bener-bener rapi ya Abis itu aku mau kasih di bawahnya juga Dan pake warna coklat tua Untuk ngasih kesan matanya tuh lebar gitu Di area ujung atas dan ujung bawah Abis itu aku pake eyelid veil Ini dari Hara X Anat Nadia yang size M Ini squat mata jaring gitu ya Nah caranya ditempel dulu Abis itu dispray pake air Baru ditempelin ke mata Nah jadi keliatan kan kopaknya Aku pake Nude sticks yang 24k goddess Jadi ini Eyeshadow cream gitu Biasanya aku campur sama glitter Nah ini sekarang aku pake glitternya NYX yang MGLI 04 Jadi buat temen-temen yang sering nanya Aku pake dua itu ya Nah di tap-tap aja Dan itu emang glitternya tuh keluar banget Karena kalo pake NYX aja tuh terlalu kasar Jadi aku harus tambahin si new stick ini Biar tambah nempel Dan di kamera tuh bagus Abis itu buat waterline bawah Aku pake makeover yang nude slick Jadi warnanya tuh warna kulit gitu Ditaruh di bawah mata Nah untuk depannya aku pake Kiko yang 07 Jadi ada glitter-glitternya sedikit Nah abis itu aku pake mascara Wardah Dengerin ya Namanya Wardah Eye Expert Volume Expert Jadi jangan sampe salah Jadi yang bleber-bleber itu Kayaknya bukan Wardah deh Kayaknya Bukannya ini Karena ini aku gak pernah bleber sama sekali sih Pake ini Abis itu kita lanjut ke blush on Ini aku pake Nars yang Liberté Bisa itu kebalik lagi Ya pokoknya Nars yang Liberté deh Tuh warnanya tuh cantik banget ya Di tap-tapin di area pipi Abis itu aku pake contour dari Sebenernya bukan contour sih Ini bedak gelap gitu Dari makeover yang rich cocoa Jadi aku untuk shading luar Atau kayak bronzing-bronzing gitu Aku pake bedak padet aja sih Jadi lebih apa ya Gak tau aku suka aja Pake bedak Karena warnanya tuh ngepas gitu Aku belum nemu yang Apa sih warnanya enak Abis itu aku coating lagi Pake makeover yang Y245 Ini bedak padat ya Dan ini bedak padat aku coatingnya Pake brush aja Biar tampilannya tuh lebih halus Abis itu pake Highlighter Dior Warnanya yang warna kulit aja Terus temen-temen percaya gak sih Aku tuh pake handphone Nge-rekamnya Dan ini bener-bener super duper Bagus banget Abis itu pake Lipstick dari Maybelline yang nomor 65 Yang bentuknya kayak gitu Abis itu pake C10 Yang Apa ya Namanya tuh Hydrastay Yang C10 Jadi aku nyari warnanya Jadi aku nyari warnanya Biar agak-agak sedikit ke orange Orange gitu Ini kan Nude Tapi gak terlalu orange Semanget lah Jadi aku dicampur Warna Maybelline yang 65 Sedaktris Dicampur sama Hydrastay Yang C10 Abis itu direpi-rapiin lagi Bawahnya atasnya Abis itu pake makeover Yang gloss coat Buat glossy-glossy Gampang kan Nyarinya gampang banget lah Abis itu Disetting lagi Pake Studio Tropic Dream Setter Selamat mencoba Sampai jumpa